Intro Prestasi kembali diraih Kabupaten Madiun dan kali ini dari dunia fashion Kabupaten Madiun meraih juara 3 dalam pagelaran fashion show Pameran batik bordir dan aksesoris fire di Seremonial Kriya Dekranasda 2023 Yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Timur Di Eksibision Hall Grand City Surabaya Rabu 8 Maret 2023 Fashion show Busana Batik ini diikuti oleh Dekranasda Kabupaten dan Kota Sejauh Timur Dalam kesempatan ini Kabupaten Madiun menampilkan Busana Batik buatan pengrajin asal desang lambangan Kecamatan Ungu Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun Penta Lianawati Ahmad menjelaskan Bahwa batik dari Kabupaten Madiun ini bertemakan Kertoraharjo yang artinya cukup Motif batik ini menggambarkan padi, jati, gapura dan simbol-simbol lain yang melambangkan kesejahteraan Jadi Kabupaten Madiun mengambil tema Kertoraharjo Dimana Kertoraharjo itu suatu semuanya berkecukupan di sisi ekonominya, kesehatan Jadi di dalam batik itu memunculkan makna ada padi, kita Alhamdulillah pangan kecukupan Ada semacam jati, jati itu menggambarkan kita papan, Alhamdulillah Kabupaten Madiun terkait papan juga sudah menyasar hampir semuanya Terus terkait aman, juga di dalam batik itu memunculkan rasa aman itu dengan adanya gapuro Itu simbol-simbol itu sudah menandakan semuanya kalau Kabupaten Madiun itu sudah hampir mendekati apa ya, sejahtera lah gitu Tidak kalah menariknya, pada momentum seremonial kria di Kranasde, Jawa Timur, batik bordir dan aksesori FAR 2023, Kabupaten Madiun Membuka stand produk-produk buatan UMKM, binaan di Kranasde, Kabupaten Madiun Penta berharap agar para UMKM terus belajar dengan melihat produk-produk lain di sekitar pameran ini Harapannya kepada teman-teman UMKM dengan adanya pameran ini Biar teman-teman itu terus belajar melihat produk-produk yang ada di sekitarnya Apa yang harus perlu digunangi dengan adanya produk-produk kita Jadi kita dengan adanya pameran itu mempromosikan Ya juga kita belajar untuk bagaimana meningkatkan mutual kualitas atau kuantitas produk-produk kita Acara ini digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-43 di Kranasde, Provinsi Jawa Timur Yang dibuka secara resmi oleh Adi Karyono, Sekda Provinsi Jatim Dan disaksikan Arumi Baksin Emil Dardat, selaku Ketua Dekranasde, Provinsi Jawa Timur Pameran ini digelar selama 5 hari, pada 8 hingga 12 Maret 2023 Turut hadir mendampi Ketua Dekranasde, Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto Wakil Ketua Dekranasde, Kabupaten Madiun, para istri camat Kabupaten Madiun Anggota Dekranasde, Kabupaten Madiun, dan para pengrajin batik Kabupaten Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!